Ya, Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan pemeriksaan Menteri Sosial Idrus Marham? Kita sudah terhubung dengan Siti Badriah di gedung KPK Jakarta. Ya, Siti, apakah pemeriksaan sudah selesai saat ini? Siti? Ya, Mirva, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau 1 ini masih terus berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Pada pemeriksaan perdana hari ini, KPK menjadwalkan dua saksi. Yang pertama adalah Menteri Sosial yaitu Idrus Marham yang mana Idrus ini sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 10 pagi tadi. Idrus ini tadi tiba bersama dengan sejumlah ajudannya dan sebelum masuk di gedung KPK, ia mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut. Dalam pemeriksaan perdana ini, KPK banyak menggali soal hubungannya bersama dengan dua tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu politisi Partai Golkar yaitu Eni Maulani Saragi dan juga satu pihak swasta atas nama Johannes Budi Sutrisno Kocho. Dan selain Idrus Marham, KPK juga hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta atas nama Gunawan Yudi Haryanto. Gunawan ini diketahui sebagai Presiden Direktur PT PJB Investasi yang mana tadi Gunawan ini sudah tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.45 ataupun 15 menit lebih awal dari kedatangan Idrus Marham. Dan pada pemeriksaan perdana ini, Gunawan tidak hanya datang sendiri, ia datang ditemani dengan bersama sejumlah direksi lainnya dan pada pemeriksaan kali ini KPK lebih banyak menggali soal peran-peran perusahaan dalam konsorsium menergabung dalam proyek tersebut. Dan sementara itu, Mirva memang rencananya KPK juga masih akan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terkait dengan kasus ini. Dan rencananya KPK akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya pada esok hari, yaitu salah satunya adalah Sofian Basir yang merupakan Direktur Utama PLN. Yang mana Sofian ini diketahui sebelumnya KPK telah melakukan penggeledahan baik di rumahnya maupun di kantornya dan nantinya KPK akan terus menggali keterangannya pada pemeriksaan esok hari. Dan selain Sofian Basir, KPK juga masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya karena memang dalam kasus ini KPK menerapkan pasal 55 Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tindak pidana korupsi ini tidak hanya dilakukan secara persorangan melekan secara bersama-sama sehingga hingga saat ini KPK masih akan terus menggali terkait dengan hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam kasus suap PLTU Riau. Mirva. Baik, terima kasih Siti Badri atas laporan langsung ada dari Gedung KPK Jakarta dan kami masih menunggu informasi terbaru lainnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih.